Ih, gombal banget, lo itu ya, pantes dapet julukan Raja Gombang. Ya gapapa sih, yang penting lo ratunya. Hai Budi. Lo apaan sih, masa gue baru dateng aja udah dipanggil kayak gitu. Panggil yang bagusan dong. Loh, Budi kan gak mau panggilan sayang kalian berdua. Hehehe, kali. Ya panggilan saya kan gak harus budek dikit, bisa yang lain gitu. Ih bisa aja tau Reva, kayak gue aja nih. Nyokap gue padahal udah bilang nih, yang tuh jelek banget ya. Emang kamu jelek sih Beb. Cuma tetep aja, cintanya tuh udah bikin gue buta dan tulik. Gue tetep aja sayang, ya kan Beb? Yes. Nah gitu dong Budi. Gue tuh seneng banget kalo lo kirim senyuman lo yang manis itu. Re, jadi lo kesini cuma bawa senyuman doang nih? Hmm. Oh enggak. Nih Boy, gue bawa permain karet buat lo. Uff. Udah lama banget gue gak makan permain dari lo. Udah yang ngomong ya? Wah Re, lu sih kesini cuma bawa senyuman doang. Gue gak kebagian. Bawa permain karet juga gue gak kebagian. Harusnya tuh lu bawa kue atau bawa buahan kayak gitu. Duh biar gue bisa cicip-cicip dikit. Iya jokmos. Ih Beb, Beb. Kamu ini jangan malu-maluin aku dong. Udah cuit gak ada, tampang gak ada. Jangan bikin malu juga. Iya bener, iya bener. Aku kan cuman bercanda. Udah deh. Kamu sini. Apa sih? Sini. Aku kompres dulu ke kamu. Gak apaan barai. Ini cuma lupa kacil kok. Kita harus dikompres. Neng! Hei, nah-nah, nah disini ini. Tara, tara, tara. Udah, 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 udah. Gak usah. Apa-apaan itu kamu bukan murim. Ngapain main-main dengan dia? Iya banget. Tapi kan Mondi lagi luka sih. Iya, Mondi lagi luka. Mau dia lagi apa. Terserah kamu itu gak boleh senyum Tuhan. Apalagi pegang-pegang muka gitu. Tidak boleh. Eh, biarin aja. Luka sedikit. Eh, namanya juga laki-laki. Mendingan bantuin apa beres-beres. Ayo. Gitu, Pak. Mau dia mau gak usah dibantuin. Itu. Apa-apa sih nih. Hmm. Di bejaannya. Ese, susah. Ya, gak apa-apa, Rai. Aku mah udah biasa kali kalau bantu-bantu. Setelah kalau gak biasa ya kayak gini. Kamu masih perhatikan khusus buat aku. Alah. Jadi Kak Mita pengen pemukuhan? Suka ikut-ikutan. Nah, mudah. Malu sama umur, bro. Eh. Neng. Hati-hati. Sama ucapan gombal para penggombal. Karena yang biasa menggombal itu. Huh. Suka mengharapkan balik timbal. Eh. Timbal balik, Pak. Entah. Terserah. Ayo. Bantuan. Ayo, Cicing. Aku gak apa-apa. Gantung, gantung. Gantung, gantung. Kenapa sih? Kayak gitu terus sama Mondi. Nih om. Eh. Neng. 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 Ayo, sayang. Hai. Aku jadi kepikiran, Bu. Kasian banget, dia. Aku pengen tau deh keadaan dia sekarang gimana. Iya sih. Aku juga khawatir. Apalagi kan malem, Bu dipukulin abis-abisan sama guru Nyari. Sekarang keadaannya kayak gimana ya? Makanya aku rencana mau besok dia. Kita besok dia aja yuk. Iya Abah maaf. Enggak Abah. Iya tadi saya sama Raya sebenernya mau lagi ngobrolin. Ngobrolin. Ngobrolin apa? Ngobrolin apa? Ih Abah. Se-uzon terus sih. Eh bukan se-uzon Neng. Kata orang. Kalau ada orang banyak disini. Neng gaboleh ngomong bisik-bisik. Pamali Neng. Nanti malah jadinya pitnah. Kita harus menghindari pitnah. Itu mah Abahnya aja kali yang buruk-buruk sangka terus. Eh? Nah terus? Kalian ngomongin apa? Jadi gini loh Abah. Tadi tuh Mondi menjakin Neng buat besok Boy. Tuh Nyak. Bener kan? Ini memang bisa-bisa dia aja mencari kesempatan dalam kesempitan. Supados. Dia itu bisa bebas dari pekerjaan Abah dan bisa berdua-duaan sama kamu. Tuh kan Abah se-uzon lagi se-uzon lagi. Gini loh Abah. Boy itu kan temen aku sama Mondi. Ya wajar lah kalau kita berdua khawatir. Apalagi sekarang kan gue lagi sakit lah. Kan Abah sendiri yang suka ngajarin keneng-keneng setiap kawan. Bisa banget bolak-balikin omongan Abah. Itu gak boleh. Kalian itu tidak boleh berdua-duaan. Karena kalau orang berdua-duaan saja. Tiba-tiba bisa ada pihak ketiga ya. Yang namanya setan. Ngerti kalian? Itu juga gak boleh pandang-pandangan seperti itu. Enak aja. Abah kayak wasit. Aduh. Bentar. Berarti kalau Abah ikut kita. Berarti Abah gantiin. Setan. Dung. Dung. Kenapa jadi moyok saya setan Dung? Kamu kan sahabat saya. Ampura Mbak Ampura. Ya udah. Kalau gitu. Tetap. Kalau kalian tetap mau besok si Boy. Abah ikut. Ke rumah sakit. Ada yang keberatan? Tidak. 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 Eh Bebe. Aku lapar nih. Aku belum sarapan. Tau. Tadi aku kabur dari rumah. Belum makan apa-apa. Duh Bebe. Kamu harus makan dong. Kamu gak boleh telat makan. Aku gak mau kalau kamu sampai tirus. Karena dari tarik kamu itu. Keriatan dari. Bodi kamu. Iya. Apa sih? Tapi ya udah. Ayo kita makan keluar. Biar ada yang bisa berduan tuh. Ih resek ya. Iya lah. Kita makan di luar aja. Jangan di sini. Ntar ada haikal. Kelamitan dia. Yes. Ya udah. Ya gue setuju. Yuk cari makan. Ayo. Gue juga lapar nih. Dada Repas. Dada Repas. Dada Repas. Dada Repas. Boy. Jadikan mereka ya. Hati-hati. Eh salah. Jadikan gue. Hati-hati ya. Ehm. Mana yang sakit? Gak ada sih. Masa sih gak ada yang sakit. Pusing. Sakit kepala. Ehm. Ehm. Tadi sih ada. Pusing. Cuman pas ada lo. Ilang sakitnya. Pusing. Ih. Gombal banget. Lo itu ya. Pantes dapet julukan. Raja Gombal. Ya gak apa-apa sih. Yang penting lo ratunya. Lep. Drica. Gak main. Drica. Pusi. Ta... Pas ada. Pas olmak. Tak. Pas body. Pas入ot. Pas double.